Seorang pengunjung Taman Safari Indonesia kedapatan memasukkan plastik ke dalam mulut seekor kudanil. Atas kejadian tersebut, pengunjung pun dipolisikan. Berbekal laporan berupa video dari pengunjung lain, Direktur Taman Safari Indonesia Bogor, Jansen Manangsang, melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Usai kejadian itu, petugas Taman Safari langsung melakukan pengecekan terhadap kudanil. Hasilnya, plastik yang dilempar pengunjung ke dalam mulut kudanil tidak tertelan atau dimuntahkan kembali. Namun, perilaku pengunjung tersebut tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Pihak Taman Safari berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dengan menambah CCTV dan menjaga keselamatan semua satwa di Taman Safari Indonesia, serta mengingatkan pengunjung untuk selalu mengikuti aturan dan larangan yang berlaku. Masukkan katong kresek. Ada juga pengunjung yang baik hati, yang merekam juga. Bahkan juga kita sudah mengantongkan nomornya. Kami juga sudah laporkan kepada ketulisian dan polisi sedang mencari. Jadi sudah tahu juga. Tapi memang alamnya itu, si Hippo ini juga sudah tahu bahwa ini tidak bakaran dan dimuntahkan. Oh dimuntahkan lagi Pak? Ada gambarnya Pak? Tidak jadi dimakan ya Pak ya? Tidak dimakan, tetapi ya ini tidak boleh. Satu pelakar juga. Karena ini kalau kemakan juga menjadikan satu masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya.